Terima kasih Jadi ini adalah Samsung Galaxy A02 Dan gue mungkin Gue yakin lo heran Kenapa HP ini bisa gue bilang worth it Pertama ini merek Samsung Yang kedua ini harganya 1 jutaan Kombinasi harga murah Otomatis banyak minusnya Kita ngomongin keuntungannya dulu deh Kenapa bisa worth it Kalau lo beli HP murah biasanya Dari segi tampilan HP itu tuh gampang lecet Gampang baret-baret halus gitu Sedangkan karena ini desainnya ada pattern-pattern garis seperti ini Scratch-scratch kecil itu gak bakal terlihat Gak udah terlihat Lecet-lecet halus Jadi HP ini bakal kelihatan fresh Layaknya lo beli dari awal Terlebih lagi kalau lo milih varian warna yang grey seperti ini Kan ada beberapa macam warna Oke yang kedua adalah Performa baterai dari HP ini Ini joss banget Ya 5000 mAh Ada yang lebih besar lagi Tapi menurut gue Enough Untuk dari performanya Gue udah coba ngabisin Battery ini dari kemarin sore Sampai sekarang Anjir lah Gue gak berhasil Buat ngabisinnya dari full Jadi gue nyerah Buat performa HP ini Baterainya joss banget Terus yang ketiga adalah Kalau seandainya HP ini kenapa-napa Karena ini merek Samsung It's okay lo bawa ke service center Karena masih garansi Banyak cabang-cabangnya It's okay Kalau lo bawa ini service sendiri Ketukang abang-abang servisan Bang HP gue rusak nih Merk apa Samsung Oke Bentar-bentar gue cek dulu Sampai repatnya ada Sikat kerjain Langsung kelar Itu karena mereknya Samsung Merk Samsung ini familiar banget Di kalangan kangkang service Yang ada di wilayah-wilayah Indo Jadi menurut gue Brand Samsung ini Benefitnya banyak sekali Kalau lo beli Nah Itu menurut gue Beberapa hal yang Menurut gue worth it sekali Buat lo beli Karena ini buat di handphone kedua Dijadikan buat HP kedua Bukan HP pertama Bukan buat dijadikan teledriver Jadi gue gak bakal ngomongin soal performa Gue gak bakal ngomongin soal kamera quality Gue gak bakal ngomongin soal layar Yang menurut gue layarnya bakal Gimana-gimana Tapi Gimana nih Seandainya Kalau Lo beli HP ini Dijadikan HP pertama Apa yang terjadi Oke disini gue bakal nyebutin minus-minus ya Yang pertama adalah Seperti yang kita tahu Brand Samsung itu Kalau udah ngebuat HP harga murah Pasti banyak banget yang dipangkas Itu betul sekali Kita lihat dari segi kameranya Gue gak usah ngetes kameranya Lo lihat aja dari segi flashnya saja Sudah terlihat sekali layaknya HP 1 jutaan kebawa Yang flashnya masih belum menyatu banget sama housing dari frame kameranya Frame cover lensa si flashnya sendiri Terus yang kedua adalah Quality layar Ini gue Unlock dulu Quality layar yang ada di HP ini tuh Sangat standar sekali Sekali Gue kasih lihat ke lo Ini brightnessnya nih gue coba fullin dulu Biar lo bisa merasakan Ini brightnessnya Brightnessnya sudah full Ya kan Brightnessnya sudah full Lo bisa lihat sendiri Ya kualitas layarnya seperti ini Jadi sudut pandangnya itu sangat-sangat minim Lo harus dipaksa Pakai HP ini tuh Buat mata lo tuh Jangan jauh-jauh Jangan terlalu miring bos Jangan terlalu ke bawah Jangan terlalu ke atas Karena Sertuasinya Terus Kelembutan warnanya Balancing warnanya Itu bakal terlihat berbeda dari Sudut-sudut yang terlalu ekstrim Kemiringannya Jadi Lo harus tetap center Mata lo di bagian layarnya Ya Ya Jadi menurut gue Layar yang ada di Samsung ini Ketinggalan jauh Sama Ya Kompetitor Di kelas harga Satu jutaan Jadi menurut gue Nggak rekomendasi sekali Kalau lo beli HP kedua Tapi lo butuh Layar yang bagus Ngomongin soal kamera deh Ngomongin soal kamera Kamera yang ada di Samsung ini Menurut gue Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Standar sekali Kamera yang ada di HP ini standar Kita coba foto Ya Gue gak bohong disini men Ini kamera terlihat standar sekali Bahkan dari segi fitur Fitur yang ada di kamera ini Sangat miskin sekali Ya lu harus Sedikit berimajinasi Download berbagai macam aplikasi Per kamera kameraan Buat ngelengkapin kamera si Samsung A02 ini buat ngelengkapin fiturnya Dan menurut gue Kamera yang ada di HP ini tuh gak bisa lu pake Buat foto-foto di Instagram Ala-ala Instagramable gitu Kelihatan hidup Warnanya keliatan ngejreng Lu bakal capek ngedit di HP ini Biar bisa foto itu sebagus itu Jadi menurut gue dari segi kamera HP ini gak banget Dan terlepas dari masalah itu Itu adalah kekurangan yang baru gue rasain Dan ngomongin soal performa Performa di HP ini menurut gue Standar Standarnya kenapa ya? Gue nyobain game Mobile Legends Di HP ini cukup Bisa diandelin Tapi Kalau ngomongin soal Game-game lain Kayaknya gue nyerah deh Nyerah gue Serius Serius gue nyerah Dan kesimpulan gue Kenapa gue mutuskan Buat HP ini tuh worth it Buat dibeli Kenapa HP ini gue putuskan Buat worth it Dan kenapa ini adalah salah satu HP paling worth it Setelah tadi gue kasih tau plusnya dan minusnya Dan lu kayak campur aduk gitu Oke Ini gue geser sikit Kita coba Sedikit hitung-hitungan Pakai jari-jari gue Kalau lu beli HP bekas Harga satu jutaan Gue yakin pasti banyak yang bilang Bang itu banyak yang lebih worth it Harga satu jutaan Dapat spek lebih tinggi Bla-bla-bla dan bla-bla-bla Beli HP satu jutaan Ada risikonya co Bekas Pertama Risiko Kita gak tau Bahwa HP itu bekas servisan atau tidak Ya kan Kita gak tau HP itu bekas servisan atau tidak Kedua Risiko Kita gak tau Bahwa HP itu Ada minusnya atau tidak Secara dalam Secara dalam dari mesinnya Entah itu udah pernah Service AC charging Entah itu udah pernah kena Memori internal Dan lain-lain Dan yang ketiga adalah Aksesoris yang ada di HP Bekas Itu tidak menjamin original Kalau kita beli baru Ini memang harganya Ya 1 juta 300 1 juta 400 Tapi disini Di paket pembelian Lu langsung disuguhkan dengan Aksesoris original Yang dimana Which is Hanjay Which is gak tuh bahasnya Long term sekali Lu bisa pakai Bertahun-tahun HP ini Jadi kalau lu beli HP kedua Untuk kedua Ketiga Kembat Bukan HP daily Ini harga 1 juta Menurut gue Adalah salah satu Paling worth it Buat dibeli Serius Baterai performanya Bagus Gak gampang Lecet tanpa Pakai softcase Atau jellycase Terus dari segi layarnya Cukup besar Dan menurut gue Ya itu adalah Harga yang layak Dari sebuah brand Samsung menurut gue Jadi Jadi ya Itulah kenapa Alasan simple itu Kenapa gue bilang Ini adalah salah satu HP paling worth it Dan ya sampai disini aja Review gue Ini review Bacotan aja But I'm sorry For late review But daripada enggak Yaudah gue coba Review aja Dan ini adalah Opini Review yang berbentuk Opini aja Karena gue pakai Dari kemarin Coba ngabisin baterai Gue speechless Sama kualitas baterainya Sampai sekarang Belum bisa gue habisin Gila banget Balik lagi Gue yang ngerekomendasiin Lu buat beli HP ini Kalau lu udah punya HP utama Yang overkill Powerful banget Dan lu butuh HP Ecek-ecek kedua Yang buat Misalnya antara kerjaan Antara Pekerjaan dan pribadi Itu lu pisah Ada dinding pemisah Dan menurut gue HP ini worth it banget Buat dibeli Dari segi Battery performa yang bagus Dari segi Hardware ringnya Kalau lu ada masalah Lu bisa service Ya mudah lah intinya Dan sampai disini video gue Kalau ada yang kurang Dari video gue Silahkan lu Bacotin aja Atau lu komen aja Tapi yang jelas Ya Gue sih gak bakal Pakai HP ini Karena HP ini memang Gue beli Buat gue Review aja Karena gue penasaran Dengan bentuknya Dan lain-lain Tapi setelah gue rasain Ya Sesuai lah Dengan harganya Di harga 1 jutaan Lu dapet Brand Samsung Yang menurut gue Masih dalam kategori Worth it Dari segi harganya Dari segi harganya Dari segi harganya